Hai selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Hari ini kita akan ngomongin bagaimana tata cara pendaftaran IMEI Bagi teman-teman yang membeli HP di luar negeri Dan ingin dibawa ke Indonesia per tanggal 15 September 2020 Pemerintah Indonesia memperlakukan pemblokiran HP-HP yang tidak resmi Jadi bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia Pastikan kalian harus mendaftarkan IMEI terlebih dahulu Dan kemarin pada saat prosesi pemulangan saya dari Malaysia ke Indonesia Saya menemukan 3 cara untuk mendaftarkan IMEI Dari 3 cara ini saya akan memberikan keterangan cara yang saya rekomendasikan dan tidak saya rekomendasikan Karena kalau kalian sampai salah pilih, biaya pajak yang kalian akan bayarkan bisa melambung Jadi jangan sampai salah pilih Kita mulai langsung dari vlog singkat prosesi pemulangan saya dari Malaysia ke Indonesia Dan dokumen-dokumen apa yang perlu kalian siapkan di masa pandemi ini Let's go! Alright langsung aja Karena keberangkatan bandara saya dari KLIA 2 dan tinggal saya di Penang Maka saya perlu mempersiapkan yang namanya surat lintas negeri Dan surat lintas negeri ini bisa kalian dapatkan di balai kepolisian Atau kantor polisi terdekat Dan sebelum kalian ke kantor polisi tersebut Kalian perlu mempersiapkan dokumen seperti pasport, tiket pesawat, dan yang terakhir adalah Keterangan dari perusahaan kalau kalian kerja Atau dari kampus kalau kalian menjadi mahasiswa Sudah, prosesi itu cukup cepat ya Kurang lebih 10 sampai 15 menit pada saat membuat surat lintas negeri ini Dan dokumen kedua atau dokumen terakhir yang perlu kalian siapkan adalah PCR test Jadi saya sarankan seminggu atau dua minggu sebelum kalian pulang Kalian reservasi terlebih dahulu ke klinik atau rumah sakit ya Agar pihak klinik ini bisa memberitahu kalian hari apa kalian tes Sehingga sehari sebelum kalian berangkat Hasilnya sudah keluar Dan saya sarankan untuk di print out ya Karena beberapa maskapai tidak menerima hasil digital Langsung saja kita lanjut ke vlog singkatnya Jadi saya berangkat dari Penang ke Kuala Lumpur Menggunakan base kurang lebih waktu yang ditempuh Perjalanannya 4 sampai 5 jam Dan saya menginap di kawasan KL Sentral Atau lebih tepatnya di Easy Hotel Dan singkat cerita Keesokan harinya saya berangkat dari Easy Hotel Menuju ke Bandara KLIA 2 Menggunakan Grab kurang lebih perjalanannya 45 menit Jadi make sure teman-teman 3 sampai 4 jam sebelum berangkat Kalian sudah ada di Bandara Yuk langsung saja kita masuk ke tata cara pendaftaran ini Cara yang pertama adalah Kalian pergi ke website beacukai.go.id Atau aplikasi mobile Beacukai Jadi sehari atau 2 hari sebelum kalian berangkat ke Indonesia Kalian make sure terlebih dahulu mengisi data diri Di website beacukai.go.id Setelah kalian membuka website-nya Kalian scrolling ke bawah Di sana ada tulisan registrasi email Lalu setelah dibuka registrasi email-nya Di sana ada formulir pendaftaran Dan sebelum kalian mengisi formulir pendaftaran Make sure terlebih dahulu Apakah HP kalian sudah terregistrasi email-nya atau belum Kalau belum terregistrasi email Akan ada tulisan seperti ini Kalau belum terdaftar Langsung saja kalian mengisi data diri Di sana kalian perlu mengisi yang namanya Flight number Atau nomor pesawat kalian apa Dan tanggal ketibaan kalian Tanggal berapa Lalu jamnya disesuaikan sesuai tiket ya Lalu kemudian identitasnya Kalau saya mengisi pasport Lalu namanya dan NPWP Kalau NPWP ini adalah opsional ya Jadi tidak perlu diisi juga gak apa-apa Tapi kalau punya diisi lebih bagus Lanjut di bagian bawahnya Itu ada list barang Jadi disini kalian bisa mengisi sesuai HP kalian ya Apakah Samsung, iPhone, atau brand lain Lalu disini RAM-nya juga diberikan keterangan Kapasitas storage, warna, dan email Ini adalah kolom yang wajib diisi Dan untuk mengecek email Kalian tinggal memencet Bintang pagar 06 pagar Karena HP-HP jaman sekarang itu Email-nya ada 2 alias dual SIM Masukkan semuanya saja Agar aman ya Kemudian yang terakhir adalah Kolom untuk mengisi harga barang Jadi saran saya Untuk pengisian input harga barang ini Saya sarankan teman-teman Untuk meng-input harga HP second-nya saja Karena notabene kalian sudah menggunakan HP-nya kan Jadi kalau harganya kalian input harga baru Otomatis biaya pajaknya mahal Karena memang petugasnya tidak sekaku yang kalian pikirkan Dan dengan cara yang pertama ini Kalian akan mendapatkan free 500 USD Jadi bagi teman-teman yang memiliki HP di atas 500 USD Kalian hanya membayarkan selisihnya saja Kalau di bawah 500 USD Maka kalian free tidak membayar apapun Dan setelah kalian meng-input harga barangnya Kalian klik tombol send di bawahnya Dan kalian akan mendapatkan QR Code seperti ini Dan QR Code ini akan kalian gunakan pada saat kalian ketibaan Nanti ada loket pendaftaran email Dan nanti ada 2 jalur ya Yang sudah mendapatkan QR Code Akan digiring di loket QR Code Tetapi yang belum mendaftar itu kalian bisa mendaftarkan langsung Itu adalah cara yang pertama Kemudian cara yang kedua yang kalian bisa lakukan untuk mendaftarkan email Pada saat kalian pulang ke Indonesia Adalah kalian bisa mendaftarkan di bandara manapun Di bandara Indonesia Bandara ketibaan ya Jadi bagi teman-teman yang belum sempat untuk menggunakan cara yang pertama tadi Kalian bisa melakukan pada saat kalian tiba di bandara Tetapi salah satu kelemahannya adalah Banyak teman-teman yang belum mendaftar ya disana Sehingga antrinya cukup panjang Tetapi keuntungannya Kedua cara yang saya sebutkan tadi Cara pertama dan kedua Masih free 500 USD Jadi bagi kalian yang memiliki harga HP Lebih dari 500 USD Yang kalian harus bayarkan adalah selisihnya saja Itu adalah cara yang kedua Kemudian yang selanjutnya adalah cara yang ketiga Dan cara yang paling tidak saya rekomendasikan Dengan cara yang ketiga ini Sebenarnya kalian masih bisa mendaftarkan email HP kalian Tetapi ada beberapa kelemahan Kelemahan yang pertama adalah Kalau kalian tidak sempat menggunakan cara yang pertama dan kedua tadi Kalian masih memiliki kesempatan 60 hari untuk mendaftarkan email Dan kalian bisa lakukan di kantor biaya cukai terdekat Kelemahan kedua adalah Kalian tidak memiliki pembebasan biaya 500 USD Otomatis pajak yang kalian akan bayarkan akan melambung ya Kemudian untuk simulasi perhitungan pajaknya Apabila teman-teman memiliki HP di atas 500 USD Maka selisihnya saja yang perlu kalian bayarkan Jadi saya ambil contoh apabila harga HPnya itu kurang lebih 848 USD Maka 348 USD lah yang kalian hitung-hitung Jadi kalau kita kos rupiahkan dikali 14.700 Itu kisaran 5.116.000 Dan 5.116.000 ini bisa jadi patokan teman-teman Untuk biaya masuknya dikali 10% Itu kurang lebih 512.000 Kemudian untuk PPNnya itu 5.116.000 Ditambah 512.000 Dikali 10% itu kurang lebih 563.000 Itu untuk PPNnya Lalu untuk PPHnya Itu sama ya perhitungannya seperti PPN Yaitu 5.116.000 Ditambah 512.000 Dikali 10% Yaitu 563.000 Jadi kalau kita jumlahkan total tagihan yang perlu kalian bayarkan Untuk HP dengan harga 848 USD Maka 1.638.000 Karena tidak adanya pembebasan untuk cara yang ketiga Maka perkaliannya langsung ya Jadi 848 USD Dikali kursus rupiah kira-kira 14.700 Maka 12.466.000 Menjadi patokan yang kalian perlu bayarkan Jadi 12 juta ini Kali 10% Kurang lebih 1.247.000 Itu hanya untuk biaya masuknya Belum PPHnya Itu saya singkat saja 1.300.000 Ditambah PPNnya 1.300.000 Jadi kalau kita jumlahkan tagihan yang perlu kalian bayarkan Dengan cara yang ketiga ini adalah 3.900.000 Ya jadi ini berlipat-lipat ya Dengan cara yang ketiga ini Jadi itu tadi adalah Perhitungan simulasi dan tata cara pendaftaran IMEI Bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia Semoga video ini bisa membantu kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Peace out